Tribuners, bagi masyarakat Sulawesi Utara, suasana tahun baru masih akan terasa hingga akhir Januari. Biasanya pada akhir Januari, mereka menggelar acara berupa syukuran yang kerap disebut kuncikan, Tribuners. Kuncikan sendiri menandakan berakhirnya perayaan tahun baru. Dalam acara ini, biasanya warga akan saling mengunjungi satu sama lain. Bahkan tak jarang juga mereka disuguhi jamuan berupa makan dan minuman untuk disantap. Ada beberapa makanan khas yang sering tersaji di atas meja makan, Tribuners. Dan satu di antaranya ada masakan lutu. Masakan tersebut kerap dijumpai di Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu ada pula sayur pangi, tinoransak, kawuk atau daging tikus hutan, erwe atau daging anjing, sup berenabon atau kacang merah, nasi jahat, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga pertunjukan figura yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di desa Kapitu yang menambah kemeriahan kuncikan tahun baru di Minahasa Selatan. Hampir semua desa yang ada di Kabupaten Minsel tersebut merayakan kuncikan, Tribuners. Namun beberapa desa yang paling banyak dikunjungi saat perayaan kuncikan, diantaranya ada desa Tewasen, Ritei, Maliku, dan Kota Menara serta beberapa desa yang ada di wilayah Motoling. Sementara itu kuncikan sendiri telah menjadi tradisi di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara selama bertahun-tahun. Kuncikan sendiri merupakan pesta mengunci tahun yang lama dan menyambut tahun baru. Biasanya perayaan ini dilaksanakan pada hari Minggu terakhir di bulan Januari oleh masyarakat Minahasa. Terima kasih.